Sahabatku semua yang budiman Kali ini pencari hikmah 129 akan membacakan kalimat-kalimat indah Basu Dewa Krishna dalam Mahabharata 1. Masa depan bukan apa-apa Masa depan berasal dari keputusan yang diambil hari ini, Basu Dewa Krishna 2. Bahkan gunung tinggi pun tidak boleh memiliki sungai kecil Karena hak dari sungai adalah dekat dengan lautan luas, Basu Dewa Krishna 3. Terbelenggu beratus-ratus keinginan, menghanyutkan diri dalam arus pusaran nafsu dan amarah, Basu Dewa Krishna 4. Mereka yang bersifat jahat tidak tahu jalan tindakan atau jalan pengingkaran diri Pada diri mereka, tidak ada kemurnian hari, perbuatan yang baik, atau kebenaran, Basu Dewa Krishna 5. Ia yang menguasai diri yang telah bebas dari keinginan dan amarah Serta telah menguasai pikiran dan mencapai pengetahuan tentang diri, memperoleh kebahagiaan tertinggi dalam tujuan, Basu Dewa Krishna 6. Kecil kemungkinan dari antara seribu orang ada satu orang yang berjuang untuk mencapai kesempurnaan Dan dari antara mereka yang berjuang dan berhasil, jarang sekali yang mengenal Tuhan secara benar Basu Dewa Krishna 7. Lebih baik menjalankan kewajiban sendiri meskipun tidak sempurna, dibandingkan dengan kinerja orang lain dengan sempurna Lebih baik untuk menjalankan kewajiban sendiri, karena menjalankan kewajiban orang lain itu bahaya, Basu Dewa Krishna 8. Cinta dan kebencian pada suatu objek keinginan terletak pada objek keinginan itu sendiri Janganlah menyerah pada keduanya, karena keduanya adalah penghalang belaka, Basu Dewa Krishna 9. Orang bijak bertindak sesuai dengan sifat dasarnya Semua makhluk hidup mengikuti sifat dasar mereka, apa yang bisa diselesaikan dengan paksaan? Basu Dewa Krishna 10. Setelah menyadari kewajibanmu sendiri, engkau tak boleh ragu Tak ada yang lebih baik bagi seorang kesatria selain maju demi menjalankan kewajiban, Basu Dewa Krishna 11. Apapun yang dilakukan orang besar akan diikuti masyarakatnya Teladan apapun yang ia berikan akan ditiru seluruh dunia Basu Dewa Krishna 12. Lakukan apa yang harus engkau lakukan, karena bekerja lebih baik daripada tidak bekerja Bahkan kelangsungan hidup fisikmu tak akan bertahan tanpa kerja, Basu Dewa Krishna 13. Ketika pikiran mengejar hawa nafsu, ketenangan jiwa akan hilang Seperti angin yang membawa kapal di atas air, Basu Dewa Krishna 14. Orang yang tak bisa mengendalikan hawa nafsu tak memiliki budi Ia juga tak memiliki kemampuan berkonsentrasi Tanpa konsentrasi tak ada dan tanpa solusi bagaimana kebahagiaan bisa diperoleh, Basu Dewa Krishna 15. Dari amarah lahirlah kebingungan, dari kebingungan hilanglah ingatan, dari hilang ingatan menghancurkan budi, dan kehancuran budi pada kemusnahan, Basu Dewa Krishna 16. Kalau kamu beri cinta pada orang lain, maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan, Basu Dewa Krishna 17. Daripada berusaha mengubah hidup ini, adaptasikan saja dirimu untuk mengubah keadaan sebagai satu-satunya jalan menuju keberhasilan dan kebahagiaan, Basu Dewa Krishna 18. Ini adalah hal yang mengejutkan untuk mengetahui bahwa kalau tidak, karena kekesalan, mengerti apa yang aku dapatkan, semua hal yang ku katakan pada saat itu tidak akan datang padaku sekarang, Basu Dewa Krishna 19. Aku bisa saja memaafkan kesalahanmu, tapi tidak bisa memaafkan dosamu, Basu Dewa Krishna 20. Terbelenggu beratus, ratus keinginan-keinginan, menghanyutkan diri dalam arus pusaran nafsu dan amarah, Basu Dewa Krishna 21. Derajat dan pangkat bukan dasar persahabatan, Basu Dewa Krishna 22. Seseorang mungkin dilahirkan dengan surgawi, tetapi kelakuan buruk dalam hidupnya dapat merusaknya, bahkan besi dapat menjadi debu yang disebabkan angin dan air, Basu Dewa Krishna 23. Hanya bulu yang tertempel pada burung yang bisa jadi hiasan, Basu Dewa Krishna 24. Seseorang yang mendapatkan pengetahuan dengan memahami nilainya, pasti hebat dalamnya, tapi seseorang yang menginginkan pengetahuan untuk mendapat sesuatu, akan terus bersaing dalam hidupnya untuk membuktikan dia yang hebat, tapi dia tidak akan pernah menjadi hebat, Basu Dewa Krishna 25. Penggerak manusia adalah rasa takut, rasa takut adalah, kekuatan untuk menyelesaikan masalah, Basu Dewa Krishna 26. Manusia yang tenggelam dalam kebanggaan tidak pernah menghargai cinta, Basu Dewa Krishna 27. Pertobatan dan penyesalan akan membuat seseorang menjadi kuat, Basu Dewa Krishna 28. Derajat dan pangkat bukan dasar persahabatan, Basu Dewa Krishna 29. Setiap orang memiliki alasan untuk melakukan sebuah kebohongan, Basu Dewa Krishna 30. Ketika seseorang mendapatkan baju baru, ia akan melepaskan baju yang lama, demikian juga dengan jiwa, ketika ia menerima tubuh baru, maka ia akan melepaskan tubuhnya yang lama Basu Dewa Krishna 31. Tapi bagaimanapun, saat sumpah dan keputusan dari seseorang akan berdampak negatif untuk masyarakat, maka saat itu juga akan menjadi suatu keharusan untuk melanggar sumpah tersebut Basu Dewa Krishna 32. Jika kebenaran adalah pohon, maka kepedulian adalah dasar dan akarnya Basu Dewa Krishna 33. Perkataan seseorang hanya bisa dimengerti oleh orang pintar Itulah mengapa banyak orang salah paham Basu Dewa Krishna 34. Tidak ada yang terjadi di dunia ini tanpa alasan Basu Dewa Krishna 35. Kepedulian adalah inti dari kebenaran Basu Dewa Krishna 36. Cinta tidak jadi yang utama Karena jika cinta jadi yang utama Semua permasalahan, semua kebulatan akan menjadi hancur Basu Dewa Krishna 37. Manusia selalu senang membicarakan orang lain Dan tak ada seorang pun yang membicarakan dirinya Lalu apa artinya kebenaran Basu Dewa Krishna 38. Kesalahanmu adalah ketidaktahuanmu Basu Dewa Krishna 39. Hal yang paling sulit bagi manusia adalah menyembunyikan dirinya Karena harus meninggalkan kesombongannya, kemampuannya, dan menerima kehadiran orang lain Basu Dewa Krishna 40. Memperoleh sesuatu kemenangan, dan kehilangan sesuatu adalah kekalahan Basu Dewa Krishna 41. Seorang guru akan bangga pada ilmunya hanya jika ia bisa melahirkan seorang ksatria Basu Dewa Krishna 42. Lima dasar kebenaran adalah pengetahuan, cinta, keadilan, pengabdian, dan kesabaran Basu Dewa Krishna 43. Setiap manusia adalah rupa dari sang kuasa Tapi tak ada yang mengetahui itu Basu Dewa Krishna 44. Buah kelapa jatuh di laut Maka pohonnya mencabut haknya atas buah tersebut Basu Dewa Krishna 45. Tidak penting bagian sungai mana yang kau selami Yang penting adalah apakah kau bisa menyelam Basu Dewa Krishna 46. Manusia tidak terikat pada perbuatan Tapi harapan dari perbuatan yang mengikat manusia Madawa Krishna 47. Kematian seseorang tidak diketahui siapapun Tetapi kematian membayangi siapapun Gopala Krishna 48. Kita tidak bisa mengubah takdir dari yang maha kuasa Tapi kita bisa mengabdikan diri kepada yang maha kuasa Basu Dewa Krishna 49. Ketakutan berasal dari hati manusia itu sendiri Rasa takut hanya imajinasi Krishna 50. Takdirmu adalah sebuah akumulasi dari semua keputusanmu Satu keputusan saja bisa merubah takdirmu sebagai manusia Dan itu juga bisa mengubah masa depan Kesawa Krishna 51. Pemikiran seorang manusia yang selalu ada dalam hidupnya Pasti mampu mempengaruhi manusia itu sendiri Bagawan Krishna 52. Seseorang yang selalu berharap untuk dihormati Dia tidak akan pernah puas dengan jumlah rasa hormat yang didapatkannya Madhusudana Krishna 53. Mencoba untuk menghindari hutang Penyakit dan perang adalah hal yang tepat terlepas Bagaimana hasilnya Gowinda Krishna 54. Terbelenggu beratus-ratus ikatan hasrat keinginan Menghanyutkan diri dalam arus pusaran nafsu dan amarah Asyuta Krishna Mahabharata Hasrat, harapan, keinginan, ambisi Adalah kekuatan penggerak dari seluruh manusia Benarkan Kalau seseorang menanyakan siapa identitasmu Seperti apakah jawabanmu Pikirkanlah itu Kau akan segera menyadari bahwa semua keinginanmu akan menentukan hidupmu Keberhasilan setelah mencapai sesuatu Dan kegagalan setelah tidak berhasil mencapai sesuatu Menggambarkan identitasmu Banyak orang menjalani hidupnya Dan mereka begitu ingin mencapai banyak hal Tapi hasrat mereka sendiri Tidak pernah benar-benar mati Keinginan membuat mereka menembus berbagai hal untuk mengejar cita-cita mereka Tapi hanya dari keinginan ini Hiduplah cahaya pengetahuan Saat keinginan tidak terpenuhi Dia hancur Dari arah yang sama Pengetahuan bangkit dari hati manusia Ini bukan kisah tentang pertarungan keinginan Ini juga bukan kisah dari betapa mengerikannya kelahiran dari setiap ambisi Ini adalah kisah mengenai pengetahuan yang bangkit dari dalam keinginan Aku mengajakmu bergabung dalam perjalanan ini Yang akan mengajarkan padamu arti dari kehidupan Ini akan mengajarimu tugas sebagai seorang manusia Ini akan mengajarimu cara untuk bangkit dan bersinar dari kehancuran Nama perjalanan ini adalah Mahabharata Tradisi lama dan baru Tradisi itu seperti buah mangga Saat mereka muncul rasanya pahit sekali Tidak ada yang suka padanya Begitu pula tradisi Saat baru muncul Mungkin semua orang aneh dengannya Banyak yang tidak suka dengan tradisi baru ini Tidak lama kemudian buah mangga ini akan terasa asam Hanya yang suka asam saja yang mau menerimanya dengan baik Tradisi juga begitu setelah beberapa lama Mulai ada yang menerapkannya dan mulai menyukainya Beberapa saat kemudian rasanya berubah menjadi manis Semua menyukai mangga manis ini Tradisi yang telah matang di masyarakat Tentu saja semua orang menyukainya Dan tidak ada yang mampu menolaknya Tidak ada pilihan lain selain menerimanya Kita akan dianggap aneh jika menolaknya Mangga yang sudah tua akan mulai membusuk Hingga akhirnya kering dan yang tersisa hanya bijinya Tradisi-tradisi lama yang sudah usang akan ditinggalkan oleh masyarakat Orang tua terhadap anaknya Orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya Mereka begitu takut anaknya terjerumus ke jalan yang salah Oleh karena itu, mereka menanamkan nilai-nilai kebenaran Dan membagi segala pengalaman kepada mereka Orang tua telah lebih dulu melalui jalan kehidupan Dan mereka tahu jalan mana yang teduh Dan jalan mana yang berduri Jika jalan itu ditunjukkan kepada anak-anak mereka Tidakkah mereka akan merasakan jalan kebahagiaan? Tidak Zaman terus berganti begitu pula jalan-jalan itu Ada masa di mana sebuah jalan ketika kita lewati sangat mulus Tapi berlubang ketika kita lewati di lain waktu Jalan yang dulu membawa kebahagiaan untuk kita Belum tentu membawa kebahagiaan untuk anak kita Kita tidak bisa memaksakan jalan itu untuk mereka Yang terpenting bukanlah bagaimana jalan memperoleh kebahagiaan Tapi lebih penting untuk mengembangkan karakter yang kuat Karena karakter yang kuat bisa menemukan jalannya sendiri Pikirkanlah itu Kebahagiaan anak Mengisi kehidupan anak-anak dengan kebahagiaan Bukankah itu adalah kewajiban utama bagi semua orang tua? Semua orang di dunia ini Tindakan mereka akan memberi sebuah identitas dalam dunianya Apalagi yang lebih penting daripada memikirkan masa depan anak-anak Tapi kebahagiaan dan keamanan mereka Bukankah itu hal yang ingin dicapai seorang manusia? Baik atau buruknya nilai yang telah ditanamkan oleh para orang tua Memadai atau tidak pelajaran yang diajarkan oleh mereka Inilah nilai dasar dari semua amal perbuatan Cita-cita dan pembelajaran Akan mengembangkan karakter seorang manusia Ini berarti Ada pada cara orang tua mengembangkan karakter anak-anaknya Masa depan anak akan mirip seperti apa yang telah mereka ajarkan Namun, kebanyakan orang tua masih belum tahu proses mengamankan masa depan anak-anak mereka Orang tua lupa untuk meningkatkan karakter anak-anak mereka Sehingga para orang tua yang khawatir tentang masa depan anak-anak mereka Tapi tidak memperhatikan tentang mengembangkan karakter anak-anak mereka Mereka tidak akan mendapat keuntungan apapun dari mereka Anak-anak mereka tidak akan pernah bermanfaat dalam hal apapun juga Sebaliknya, para orang tua yang tidak mengkhawatirkan masa depan anak-anak mereka Dan lebih memperhatikan tentang mengembangkan karakter anak-anak mereka Seluruh dunia akan memuji anak-anak seperti itu Pikirkanlah itu Mendaki gunung Kadang-kadang insiden tersebut mengganggu semua rencana manusia Dan ada orang yang berpendapat hal tersebut adalah marah bahaya hanya karena terusik ketentraman hidupnya Tapi apakah masa depan ditentukan atas dasar rencana manusia? Tidak Orang yang sedang mendaki puncak gunung tertinggi Yang awalnya berencana hanya pergi ke kaki gunung Apakah rencananya benar-benar membawanya ke puncak? Belum tentu Pada kenyataannya dia sedang memanjat gunung Dia datang pada rintangan yang baru Kesulitan baru dan hambatan baru Pada setiap langkah Ia memutuskan apa yang harus dia lakukan selanjutnya Dia perlu untuk mengubah rencananya di setiap langkah dan jalan berikutnya Sebuah tempat yang telah dilalui mungkin seharusnya ditandai agar dia tidak jatuh ke jurang Dia tidak pernah mampu untuk mengubah gunung menuruti kehendaknya Dia hanya bisa beradaptasi ke gunung Apakah ini juga terjadi pada kehidupan yang sedang baik-baik saja? Ketika seseorang berpendapat Sebuah tantangan adalah salah satu hambatan besar yang ada di tengah kehidupannya Kemudian memutuskan menyerah Dan mengakhiri banyak hal dalam kehidupan Maka dia tidak akan pernah sukses dalam hidupnya Dan tidak dapat ia mencapai semua kebahagiaan dan perdamaian Dengan kata lain Bukan dengan mencoba untuk mengubah hidup Namun mengadaptasikan diri dengan rantai situasi adalah satu-satunya jalan kebahagiaan dan keberhasilan Pikirkanlah itu Kehidupan atau perjuangan Nama lain dari masa depan adalah perjuangan Jika keinginan hati pergi tak terpenuhi Maka hati membuat rencana untuk masa depan Dirinya terus membayangkan keinginannya terpenuhi di masa depan Tapi hidup Hidup terletak bukan di masa depan maupun di masa lalu Hidup adalah saat ini Dengan kata lain Hidup di masa kini adalah esensi sejati dari hidup Tapi meskipun tahu akan hal ini Kita tidak memahami kebenaran ini Kita sering membayangkan masa lalu Atau sering merencanakan masa depan Dan kehidupan Hidup hanya berlalu Jika kita menerima aturan utamanya Bahwa kita tidak bisa meramalkan masa depan Atau membentuknya Yang bisa kita lakukan adalah merangkul masa depan Dengan kesabaran dan keberanian Dan menyambutnya dengan tangan terbuka Karena Tidak bisa setiap saat dalam kehidupan Hanya diisi dengan perjuangan Cinta Hidup Mati Keinginan dan ambisi leluhur Juga kemarahan mereka Mengakibatkan permusuhan dan balas dendam Menjadi warisan untuk generasi yang akan datang Orang tua selalu mencoba memberikan yang terbaik untuk anak-anak mereka Memberikan semua kebahagiaan dunia Tetapi akhirnya Memberikan mereka memberikan anak-anak mereka penderitaan sebagai kekayaan Mereka bermaksud untuk memberi anak-anak mereka cinta Tapi akhirnya mengisi anak-anak mereka dengan kebencian Apa yang harus kamu ajarkan pada anak-anakmu Kamu harus memberi mereka cinta Pengetahuan dan kekayaan Tetapi bukankah kamu telah mengisi hati mereka dengan kebencian juga Bukankah kamu telah memberikan kepada mereka Prasangka baik dan buruk Bukankah hubungan satu orang dengan orang lain Dari satu masyarakat dengan masyarakat yang lain Dari suatu bangsa dengan bangsa yang lain Bisa dihancurkan oleh prasangka ini Bukankah pembunuhan Kematian dan pertumpahan darah muncul dari prasangka Dengan kata lain Orang tua memberikan anak-anak mereka hidup maupun mati Mereka memberi anak-anak mereka cahaya cinta Serta kegelapan kebencian Dan kegelapan mungkin memang selalu ada dalam pikiran orang tua Inilah kenyataan Tetapi satu-satunya hasil dari itu adalah Ketakutan Hanya ketakutan Ketakutan selalu ada dalam hati manusia Terkadang rasa takut kehilangan kekayaan Terkadang rasa takut penghinaan Kadang-kadang Takut dipisahkan dengan orang yang dicintai Karenanya Adanya ketakutan tampak normal untuk semua Apakah kamu pernah berpikir Apakah itu situasi atau benda yang menyebabkan rasa takut Juga dari mana asal kesedihan Tidak Tidak ada yang memikirkan itu Pengalaman semua orang Sebenarnya dapat memberitahu Yang merasa takut tidak memecahkan masalah di masa depan Ketakutannya hanyalah imajinasi dari kesedihan yang akan datang Tidak memiliki hubungan dengan kenyataan apapun Meskipun mengetahui bahwa takut tidak lain hanyalah imajinasi Bukankah sulit untuk bebas darinya dan hidup tanpa rasa takut Kelemahan Batas pikiran Di dunia ini setiap orang memiliki beberapa kelemahan Sebagai contoh Seseorang tidak dapat berjalan sangat cepat Sementara yang lain tidak bisa mengangkat beban berat Sementara itu ada yang menderita penyakit yang ganas Atau ada yang tidak dapat mengingat hal-hal yang telah dipelajari Ada banyak contoh seperti itu Apakah kamu tahu seseorang yang memiliki segalanya Dari kelemahan tunggal kita Dianggap pusat guncangan dari kehidupan kita Yang melahirkan kesedihan dan ketidakpuasan dalam hati Kelemahan adalah sebuah cacat bawaan yang diberikan oleh nasib Tetapi kelemahan dalam pikiran seseorang Diasumsikan batas tidak dapat dilewati Tapi ada beberapa orang yang sanggup kerja keras mengalahkan kelemahan mereka Apa perbedaan antara orang-orang seperti itu dengan yang lain Apakah kau pernah berpikir tentang hal itu Ada sebuah jawaban yang sangat sederhana untuk itu Seseorang yang tidak membiarkan kelemahannya mengalahkannya Yang yakin dengan kemampuannya Yang mampu bergerak melewati kelemahannya Dengan kata lain Tuhan mungkin memberikan satu kelemahan Tapi batas Batas hanya ditentukan oleh pikiran dan keyakinan Harapan Konflik Yang menghubungkan semua manusia adalah harapan Semua orang berharap memiliki Seorang suami yang bisa mengisi hidup dengan kebahagiaan dan kesejahteraan Atau seorang istri yang selalu berdedikasi dan setia Anak-anak yang selalu menurut dan patuh Manusia individu Bisanya mencintai orang yang memenuhi harapan Tapi harapan terkadang ditakdirkan menjadi patah Mengapa harapan bisa patah? Karena setiap harapan berasal dari pikiran manusia Ironinya Tidak seorang pun yang mau belajar mengenai harapan orang lain Terlepas dari semua niat untuk memenuhinya Ketika tidak seorang pun pernah dapat memenuhi harapan orang lain Itu adalah akar konflik Semua hubungan berubah menjadi konflik Namun jika manusia berhenti membangun hubungan mereka berdasarkan harapan Menerima hubungan apa adanya Bukankah hidup ini akan menjadi penuh kedamaian dan kebahagiaan? Keputusan Setiap saat dalam kehidupan adalah saat pengambilan keputusan Pada setiap langkah kita harus memutuskan tentang langkah berikutnya Karenanya daun keputusan terkesan abadi Keputusan yang diambil di masa kini Membawa kebahagiaan atau kesedihan di masa depan Bukan hanya untuk diri sendiri Tapi untuk keluarga seseorang Dan generasi masa depan juga Ketika seseorang dihadapkan dengan dilema Jantung menjadi bingung dan diisi dengan keraguan-keraguan Saat pengambilan keputusan menjadi pertempuran dan jantung menjadi medan perang Sebagian besar dari kita mengambil keputusan bukan untuk mencari solusi untuk masalah Melainkan untuk menenangkan hati seseorang Tapi pantaskah seseorang makan sambil berjalan? Tidak Kemudian, bila hati dalam keadaan perang Bisakah mengambil keputusan yang benar? Tidak Pada kenyataannya ketika seseorang mengambil keputusan dengan pikiran tenang Ia memastikan senang di masa depan untuk dirinya sendiri Tapi ketika seseorang mengambil keputusan untuk menenangkan hatinya Itu selalu akan menyebabkan rasa sakit dan penderitaan di masa depan Sobat semua yang budiman Itulah pesan dan petuah dari Basu Dewa Krishna Semoga untayan kata-katanya Bisa membuat hidup kita makin indah Dan menuju kebahagiaan di masa depan Amin Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih